Intro Senin 19 Januari 2015, seluruh umat Hindu Bali merayakan Hari Suci Siwa Latri yang diartikan sebagai hari perenungan dan penyadaran diri. Pada Hari Suci Siwa Latri, umat Hindu melaksanakan pemujaan kehadapan Hiang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, dalam perwujudannya sebagai Sang Hiang Siwa. Perayaan Hari Suci Siwa Latri berlangsung hikmat di seluruh Bali, mulai dari sore hingga malam hari. Pemerintah Provinsi Bali memusatkan malam Siwa Latri di Pura Besakih, Karangasem. Ribuan pemedak dari seluruh Bali ikut melaksanakan persembahyangan malam Hari Suci Siwa Latri yang turut dihadiri Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, peserta Ibu Ayu Pastika, serta seluruh jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Bali. Dalam sambutannya, Gubernur Bali berharap, pada malam Hari Siwa Latri kali ini menjadi renungan seluruh umat untuk merenung dan membawa umat Hindu khususnya lebih baik lagi. Ya, saya kira hari ini kita kembali memperingati dan merayakan Hari Siwa Latri, harinya Siwa, di mana kita semua berharap bahwa kita semua mendapatkan, memperoleh kesadaran tentang hidup kita. Dan selama ini kita introspeksi berapa banyak kesalahan, dosa yang sudah kita lakukan selama ini. Persembahyangan Hari Suci Siwa Latri di Pura Besakih dipuput oleh tiga sulingge, dilanjutkan dengan Dharma Tula oleh tokoh spiritual, sekaligus seorang motivator gede prama terkait perenungan diri. Dilanjutkan dengan penampilan wayang cengblom, sekaligus menemani umat hingga semalam suntuk hingga pagi keesokan harinya. Nyoman Riawan, Kompas Dewata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!